Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, saya ingin bertanya ada dua pertanyaan disini yang pertama, bagaimana hukum puasa seseorang yang menggunakan impus atau mungkin bagi perempuan menggunakan skin care atau menyuntikkan obat-obatan begitu dalam keadaan dia berpuasa bagaimana hukum puasanya dan peranyaan yang kedua kalau dan peranyaan yang kedua bagaimana hukum orang yang lupa berniat puasa pada malam hari apakah di pagi harinya dia harus berniat, sekian Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagaimana apabila seseorang mengalami suatu penyakit di bulan puasa Ramadan, sehingga menuntut dia untuk disuntik atau dimasukkan jarum impus dan lain sebagainya apakah puasanya batal ataupun tidak karena keterbatasan waktu perlu diketahui bahwa bedanya wuduk dengan puasa kalau wuduk itu yang membatalkan wuduk apa yang keluar sedangkan yang membatalkan puasa apa yang masuk apa yang keluar bisa dipahami lah apa yang masuk nah yang masuk disini misalnya masuk makanan masuk minuman dan lain sebagainya namun disini yang perlu diketahui yang masuk disini adalah masuk melewati lubang yang ada normalnya pada diri manusia lubang ini maksudnya apa? seperti lubang hidung lubang telinga mulut apa lagi ya masuk makanan masuk kapas pun masuk batal ya lubang kemaluan ya kubur maupun dubur apabila masuk sesuatu ke dalam tubuh kita atau ke dalam otak kita lewat telinga misalnya itu masuknya lewat lubang yang ada secara normal maka itu membatalkan puasa satu hal yang keluar membatalkan ya puasa yaitu muntah dan air mani itu membatalkan apabila disengaja ya itu yang muntah dan keluar air mani apabila keluar dengan disengaja maka itu membatalkan puasa nah kembali kepada yang membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu ke dalam tubuh lewat melewati lubang yang ada bagaimana jika masuk lewat sesuatu yang bukan lubang kulit misalnya maka tentu saja itu tidak batal puasanya termasuk suntik yang belum vaksin misalnya dan ingin vaksin di siang ramadhan boleh puasa dan tidak batal impus pun demikian dan ya tadi disebut skin care skin care ini saya tidak paham karena saya mungkin skin care ini maksudnya krim-krim begitu ya ya itu juga tidak batal karena tidak tidak ada yang masuk kalau pun masuk juga ya karena dia tidak memasuki lewat lubang yang normal maka tidak batal insya Allah tapi gunakanlah seperlunya yang memang dibutuhkan tanpa melampaui batas terutama di bulan sejati ramadhan ini nah tadi disebutkan juga seperti ya sudah semua ya skin care air impus ya sundik dan lain-lain selama tidak masuk lewat lubang yang ada maka itu apa namanya tidak membatalkan puasa insya Allah kemudian disebutkan tadi ada pertanyaan lupa niat di malam lupa niat di malam ramadhan ya untuk diketahui bahwa di dalam mazhab syafi memang rukun niat itu harus dilaksanakan pada malamnya pada malamnya makanya kita mengucapkan nawaitu saw maghadin kita berniat pada puasa esok hari menjelang subuh pun tidak masalah di waktu sahur pun yang penting jangan di harinya jika lewat maka batal tidak sah tetapi para ulama kita mazhab syafi memberikan jalan alternatif atau solusi yang cukup tepat apa itu kita begini niatkan puasa satu bulan penuh di malam pertama di malam pertama sekali tadi malam ya itu kita niatkan puasa satu bulan penuh kenapa hal itu boleh menurut mazhab maliki untuk diketahui menurut mazhab maliki boleh satu niat saja sekaligus untuk satu bulan penuh di malam pertama kalau mazhab syafi tidak boleh harus setiap malam setiap malam satu satu hari itu satu niat yaitu pada malamnya satu hari satu niat berarti kalau 30 hari kita puasa maka 30 kali kita berniat itu mazhab syafi tapi kenapa ulama kita mazhab syafi sendiri menganjurkan niat di awal sebagaimana imam sebagaimana mazhab maliki tujuannya itu agar suatu ketika nanti andai kata lupa niat pada malamnya nah daripada berusak puasanya lalu harus dikodak suatu saat nanti lebih baik apa niatkan sekaligus satu bulan penuh di awal pakai mazhab maliki dan jika lupa suatu malam nanti maka di saat itu pakailah mazhab malikinya sehingga puasanya tetap sah jadi itu saran dari para ulama kita dalam mazhab syafi sendiri jadi misalnya bisa dipahami jadi ketika kita lupa suatu malam berniat sebagaimana itu diharuskan dalam mazhab syafi kemudian ingatnya pagi aduh lupa saya niat pagi ya apa niatnya semalam gimana dong udah gak niat pada malam pertama untuk sebulan penuh sudah nah lanjutkan puasanya puasa anda sah menurut mazhab maliki bagaimana kalau lupa juga niat pada malam pertama untuk satu bulan sekaligus terus ingatnya pagi jadi tidak niat sekaligus tidak niat malamnya dua-duanya tidak tau-tau lupa gak 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 berniat di pagi hari ingat maksudnya gimana dong ya sebagian ulama kita mazhab syafi mengatakan lan apa lanjutkan puasa dan niatkan pagi itu juga karena hal itu boleh menurut mazhab Hanafi subhanallah jadi semua mazhab kita ini benar semua syafi maliki hambari Hanafi itu semuanya benar kita istiqamah pada mazhab syafi keadaan-keadaan tertentu seperti tadi bolehlah kita bertaklit ke mazhab-mazhab lain agar lebih ringan kita dalam menjalankan ibadah dan Allah subhanahu wa ta'ala yuridullah biikum tidak menginginkan kesulitan bagi kita melainkan menginginkan kemudahan buat kita semua sebagai hamba-hambanya dan Allah mengabulkan segala malibadah kita selamat menikmati